Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mams, hai semuanya Apa kabar? Semoga semua selalu diberikan kesehatan ya Udah lama banget ya teman-teman Aku gak bikin video Kira-kira udah 3 mingguan Karena memang selama 3 minggu kemarin Aku gak di rumah, aku ada di rumah ibuku di Jakarta Dan alhamdulillah Hari minggu kemarin tanggal 23 Juli Aku dan anak-anak sudah sampai di rumah Sehat walafiat tanpa ada Kekurangan suatu apapun Dan karena aku sampai rumah itu malam hari Jadi aku gak sempat beres-beres ya teman-teman Aku tunggu esok harinya Dan inilah keadaan rumahku setelah aku tinggal selama 3 minggu Jadi Pak Sutu di rumah sendirian ya Dan jarang di rumah juga karena sibuk kerja Jadi mungkin gak sempat beres-beres Atau bersih-bersih rumah Nah ini dia beberapa barang bawaanku 2 koper dan beberapa tas Tapi kalau yang di kardus itu bukan ya teman-teman Itu parsel sisa lebaran kemarin Belum ditata sama Pak Suami Ya jadi keadaannya seperti ini Nanti aku mau mulai beres-beres Dari kamar dulu kali ya Ini juga cucian juga banyak banget Numpuk Belum lagi yang ada di koper Yang sebagian ada yang kotor Ada setrikaan juga teman-teman Yang belum dimasukin ke lemari Jadi itu tuh sudah ada Sebelum aku berangkat ke Jakarta Dan mungkin belum sempat dimasukin sama Pak Suya Ini juga banyak cucian Oke kalau gitu langsung aja deh kita mulai Aku mulai bersihin kamar dulu Jadi ini spraynya aku ganti dulu ya Dan kalau teman-teman lihat Spraynya kok itu-itu aja Perasaan kalau ganti spray kok ini lagi Ini lagi Ya emang gitu Aku memang cuma punya beberapa aja Gak terlalu banyak Dan dari beberapa spray yang aku punya Yang aku sering pakai itu ya yang paling nyaman Menurut aku Sebenernya ya pengen ya teman-teman Punya beberapa koleksi spray Yang lucu-lucu Kayak punya teman-teman yang lain Terus kamarnya tuh cantik Rapi Banyak dekorasi Apalagi sekarang ya Yang lagi booming Alala Korea gitu Jujur aku sendiri tuh seneng Ngeliatnya Cakep aja gitu Rumah teman-teman yang lain Kok bisa rapi Lucu Aestetik Nah sementara aku Bantal aja masih pakai kapuk Ya selama belum rusak Dan masih nyaman untuk dipakai Ya gak usah ganti dulu kali ya Untuk pakaian juga gitu ya Itu-itu aja yang aku pakai Ya jadi gimana ya Aku juga gak mau terlalu banyak menumpuk barang Sudah punya rumah sederhana aja Aku udah bersyukur banget Dan satu lagi nih Gak ada rumah yang selalu bersih Adanya rumah yang selalu dibersihin Jadi gak apa-apa Daripada menumpuk barang terlalu banyak Dan aku juga sebenarnya lebih suka rumah itu Yang gak terlalu banyak barang Karena ya itu Ngebersihinnya juga jadi lebih cepat Dan lebih simple Ya berdoa dan berusaha aja Mudah-mudahan nanti bisa diberi Yang lebih baik dari ini Amin amin ya Allah Oke teman-teman Daripada dengerin aku ngoceh Ngelantur ngobrol kemana-mana Jadi nih aku lanjutin aja ya Beres-beresnya Dan untuk video kali ini Khusus beres-beres kamar dulu ya Biar durasinya gak terlalu panjang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Untuk cucian aku pisahkan dulu Yang mau di setrika dan tidak Jadi kalau untuk pakaian Gak semua aku setrika Untuk menghemat dan menghemat tenaga juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selesai aku pilih-pilih Habis ini aku juga mau buka koper Jadi sebagian di koper itu Ada yang bersih dan ada pakaian kotor juga Jadi nanti biar sekalian aja gitu beresnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Aku pilih-pilih lagi Aku pisahkan pakaian anak-anak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk pakaian yang gak aku setrika Sekalian aja aku lipatin dulu Sebelum masuk lemari Aku pisahkan dulu sesuai pos-posnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk pakaian dan kamarnya sudah rapi Lanjut aku mau bersih-bersih Udah banyak banget debu-debunya Ini aku vakum aja biar cepet Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah udah selesai beris-beris kamarnya Ini baru kamar aja udah lumayan ya Setelah bersih-bersih ini aku mau kantong-kantongin dulu Ini aku beli kue cincin di Jakarta Terus ya ceritanya oleh-oleh aja gitu untuk tetangga perumahan Cuma sedikit sih aku gak beli banyak Yang penting rata ya kebagian semua Nah tinggal PR selanjutnya Aku mau bersih-bersihkan kulkas Udah lumayan lama juga Jadi udah gak ada stok bahan masakan Dan sisa-sisa bahan makanan yang ada di kulkas Juga aku mau sortir Pasti banyak yang busuk Jadi nanti kalau kulkasnya udah bersih Jadi enak ya teman-teman Kalau mau belanja lagi Oke teman-teman cukup sampai sini dulu ya Video kukali ini Semoga teman-teman semua selalu diberikan Kesehatan dan kelancaran rezeki Amin Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax